Intro Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Eksa Di video kita kali ini, kita akan membahas basic cara membuat data personality Ataupun data patchingan lampu untuk di Avaloid Quart Oke dan sebelum kita membuat data personality, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu Jumlah channel lampu yang akan kita buat data personality-nya Yang pertama, kita harus tahu jumlah channel lampu yang akan kita buat data personality-nya Dan yang kedua, kita harus tahu urutan channel dari lampu yang akan kita buat Oke disini saya akan buat contohnya untuk basic-nya ya Saya akan membuatkan data personality lampu part 54 Agar lebih mudah untuk kita pahami untuk basic Khususnya untuk teman-teman yang baru mempelajari di Avaloid Quart Ataupun baru memperdalam di Avaloid Quart Oke kita langsung aja ke tema pembahasan kita kali ini Silahkan teman-teman simak videonya Oke jika kita belum mengetahui jumlah channel lampu yang akan kita buat Kita bisa patching dimer terlebih dahulu Untuk mengetahui jumlah channel dan urutan channel lampu yang akan kita buat data personality-nya Dan selanjutnya Kita akan cek satu persatu untuk mengetahui jumlah channel dan urutannya Terima kasih telah menonton! 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 Oke dan berikutnya adalah total channel dan urutan channel yang kita dapatkan Channel pertama diisi dengan dimer Channel kedua R ataupun red Kemudian green, blue, white, shutter, speed, dan color effect Dan total channel yang kita dapatkan adalah 8 Oke untuk mempermudah saya mengambil videonya Saya akan buat personality-nya di laptop Oke kita langsung aja buka personality-nya Kemudian kita ke file Kemudian kita ke file Contoh saya akan buat ledpar 54 Kemudian manufaktur Di sini saya akan buat tutorial Di sini saya akan buat tutorial Sebagai contoh ya Agar lebih mudah Agar lebih mudah nanti ketika kita cari Untuk membedakan dengan data personality yang kita buat sebelumnya Ataupun yang lain Kemudian name Kita samakan saja Seperti yang di atas Selanjutnya kita ke atribut Untuk mengisi channelnya Sesuai channel yang kita sudah kita dapatkan tadi ya Kemudian di dimmernya Kita kasih RODMX Kita kasih RODMX saja Agar lebih mudah untuk basic Kemudian kita Rubah namanya Dimmer Agar lebih kelihatan nanti ketika di layar Dan untuk color Biarkan saja Karena sudah terisi Kemudian shutter Sama RODMX Selanjutnya speed RODMX Kemudian efek Sama RODMX juga Oke Oke jika sudah kita ke mode Untuk memasukkan jumlah channelnya Kita klik mode Video Dan saya akan kasih standar saja Kemudian klik standar Untuk memasukkan Jumlah channel dan urutannya Oke Oke Jika sudah kita ke palette Saya akan kasih RGB standar Dan color mixing Oke Untuk penyelesaian channelnya Sudah selesai Oke untuk penyelesaian channelnya Langkah selanjutnya Kita bisa bisa ke channel Untuk memastikan jumlah dan urutan channelnya Sudah sesuai Yup Disini sudah sesuai Dari jumlah dan urutan channelnya Langkah selanjutnya Kita ke wheel mapping Untuk menyusun di wheel mappingnya Sampai jumpa 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 Oke disini sudah selesai Selanjutnya kita ke Locate values Dan di locate values nya Di dimarnya 100% Kemudian red 100% Green 100% Blue 100% Dan saya akan tambahkan Untuk di white nya 100% juga ketika locate Dan yup cukup Selanjutnya kita ke height light Dan di height light nya Red dan green Oke sih Dan di low light Oke dan di clear Yup aman Jadi untuk memastikan ketika Kita exit clear Tidak ada yang nyangkut Selanjutnya kita ke power on Oke dimer off Color 255 dan Yup aman Oke sudah selesai kita bisa langsung aja Save Dan akan kita coba ya Kita ke file Kemudian save as Karena disini kita buat untuk data patchingan Di titan Maka kita simpan format nya D4 ya Jadi tidak perlu kita ubah Untuk format file nya Dan kita langsung save Oke kita akan langsung coba lihat hasilnya Dan untuk melihat hasilnya Kita akan lanjutkan di video selanjutnya Oke Terima kasih banyak telah menyimak video saya Sampai begitu cuma kembali Di video video selanjutnya Salam Lighting Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih